Terima kasih Saat ku rendangkan tentamu galak Oh sudah terlukis disana Kita pernah bersama di satu hari yang cerah Kau ceritakan dongeng dunia penuh Dengan cinta yang tak terlupakan Langit biru selalu indah disana Selalu bayangkanmu ada di dekatku Cerita itu terlukis dengan indah Oh rupanya kita pernah bersama Kalau lu tahu betapa Indonesia itu indah Gak ada waktu lagi main buat galak Oh yang terindah disana Saat ku rendangkan tentamu galak Kau ceritakan dongeng dunia penuh Dengan cinta yang tak terlupakan Langit biru selalu indah disana Selalu bayangkanmu ada di dekatku Cerita itu terlukis dengan indah Oh rupanya kita pernah bersama Di satu hari yang cerah Langit biru selalu indah disana Langit biru selalu indah disana Selalu bayangkanmu ada di dekatku Cerita itu terlukis dengan indah Cerita itu terlukis dengan indah Oh rupanya kita pernah bersama Di satu hari yang cerah Di satu hari yang cerah Di satu hari yang cerah Halo, bagaimana kamu? Oh, may you are Sitting still, strides and lonely Hiding, waging, waiting Sekali lagi Bapak Ibu Guru Yassir Malti dan juga adik luar besar dari SMP Negeri 2 Binangun Untuk sekedar memperkenalkan diri karena ada kata bilang tak kenal maka tak sayang Dan insya Allah kita akan bersama selama hari-hari ini Dari satu minggu Senin dan Sandok Selasa Pagi Berarti 4 hari insya Allah kita akan bersama khususnya di bis 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mufit Yang pertama nama saya Nur Kembaliknya Nur Ismanto Ada yang bisa panggil Mas Nur atau Om Nur boleh Saya asli dan tinggalnya di Jogja Kebetulan saya dipanggil Biro Dewaka untuk beri acara wisata khusus kali ini yaitu di SMP Negeri 2 Binangun Nanti selama perjalanan Oke sekarang sudah berangkat dulu silahkan saya duduk saya beri bersama keluarga Bismillahirrahmanirrahim Oke kita jalan pelan-pelan ya Oke saya lanjutkan Saya tinggalnya di Jogja dan kebetulan saya di Tim Bali untuk acara dari acara wisata kali ini yaitu di acara wisata SMP Negeri 2 Binangun Jilacap Insya Allah kita akan bersama dan kita saat ini bergabung dan berkerjasama dengan Biro PT Dewaka ya Kita saat ini naik bis-bisnya bergarasi di Toro 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 Namanya bis Silarmas ya Busnya standar pariwisata dan juga full AC Ini ada waving ya Atau TV nya Jadi selama perjalanan insya Allah adik-adik akan nyaman Dan yang pengen berkaroke pun insya Allah kita kondisikan ya Besok siang atau nanti yang pengen berkaroke ingin mengubahkan suara emasnya kita izinkan Hari ini kita akan wisata ya artinya Artinya kita akan bersenang-senang ya Jangan ada yang susah jangan ada yang cemberut Oke ya Cemburu gak boleh Harus senang Oke Ada pun fasilitas yang kami bawa dari Biro ada air mineral selama perjalanan Selama perjalanan ya jadi nanti kita naikkan itu ada dua dua sudah kita naikkan kita bagi nanti air mineral dalam botol Atau juga kontak P3K yang berhasil penempatan Dan juga tidak lupa kami siapkan tas resek yang apabila mungkin ada yang alergibis Ada yang alergibis disini? Tidak Sudah minum obat? Tidak Terima kasih Semoga karena kita sudah berdoa sudah niat kita mau berwisata Tolong selama kita naik tolong amankan dulu HP nya untuk menit pertama sampai setengah jam atau satu jam ke depan Karena biar kita kondisi badan kita penyesuaian di dalam bis ya agar supaya tidak pusing Yang kami bawa saya teruskan ya Ada tiga buah doorpress juga selama nanti di Jakarta kita mainkan ya dengan satu dua permainan agar supaya lebih hidup di suasana di dalam bis kita Untuk selanjutnya tidak lupa saya juga memperkenalkan Bapak driver kita namanya siapa? Bapak driver kita namanya Pak Aris ya Pak Aris ya di sebelah kanan Pak Aris sebelah kirinya ada Bapak asisten Bapak Indo namanya Beliau adalah sudah sangat berpengalaman dalam hal wisata apalagi di Jakarta ya sudah sangat sering sekali Jadi beliau sudah senior di Bus Sinawas ya Untuk selanjutnya adik-adik sedikit informasi yang perlu saya sampaikan bahwa kita akan ke Jakarta Kita start saat ini dan insya Allah besok pagi Besok pagi subuh ya insya Allah kita sudah akan sampai di Jakarta Jadi kesempatan kita untuk istirahat di hari pertama ini hanya di dalam bis ya Karena itu saya mohon nanti selama perjalanan Manfaatkan waktu yang ingin lihat atau menikmati suasana silahkan Tapi kalau mata ternyata sudah kantuk silahkan kondisikan untuk istirahat ya Karena baru besok pagi subuh kita baru sampai di Jakarta ya Dan nanti selama perjalanan adik-adik mungkin ada yang satu dua pengen berhenti atau kangen yang namanya toilet ya Silahkan Mato sama Atur Ras Nur berhenti dulu saya pengen ke toilet gitu ya Kita kondisikan nanti pembesin di kiri jalan baik di jalan ataupun nanti selama di tol ya Karena kita akan lewat jalur utara yaitu kita start dari sini kita lewat wangon selanjutnya lewat bumi ayu Terus nanti kita akan masuk tol di selawi ya dari selawi nanti kita masuk tol dan sampai di Jakarta kita lewat tol terus Jadi gak usah khawatir insya Allah nanti perjalanan lancar nyaman ya Tapi sebelumnya bukan lewat pemalang mbak Lewatnya selawi Oke Selawi nanti kita masuk Oke saya lanjutkan Nanti kita kondisional karena rombongan kita ternyata ada sembilan bis ya Jadi nanti kita untuk yang pengen ke toilet kita kondisikan sendiri-sendiri berbis ya Misalkan bis kita ternyata ada yang pengen ke toilet kita akan mencari toilet di kiri jalan kompensi di kiri jalan kita akan berhenti Secukupnya dan bis lain pun nanti mungkin tidak berhenti disitu mungkin mereka menyesuaikan diri ya Cuma jangan khawatir nanti kita di kilometer 62 Yang artinya begini kita begitu naik atau masuk tol ya kita yang kita inget-inget bukan nama daerahnya tapi kilometernya Kalau 62 ada tulisan nanti di kanan ada 62 ada 100 berapa Kalau ada 100 berapa itu berarti 100 berapa itu dari sini menuju ke Jakarta masih 100 kilo lagi Kalau nanti kita berhenti di 62 kilometer 62 berarti 62 kilometer dari Jakarta Jadi sudah mendekati Jakarta kita baru berhenti untuk bergabung sama bis-bis yang lain Untuk isi solar sekaligus untuk istirahat bapak driver ya Setelah nanti kita selesai dari 62 ya Nanti kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju tempat transit kita Kita besok pagi akan transit di Masjid Atin ya di daerah Taman Mini sana ya di Jakarta Timur Oke ya dari sana nanti di Atin kita mau ngapain Kita akan bersih-bersih diri instan sekaligus untuk acara sholat subuh dan juga makan pagi Untuk acara malam ini sudah sholat semua? Ya Mari bisa sudah ya? Oke terima kasih Sudah makan tentu saja? Ya Sudah ya makan sore tadi ya? Ya Setelah dari Atin kita bersih-bersih diri mandi instan makan pagi dan juga sholat subuh Besok kita akan mengawali objek kita yang pertama yaitu ke Lubang Guaya Dekat dari situ ya Kurang lebih mungkin 20 menit Nggak sampai ya Cuma dimancetnya saja disana Namanya Itu objek kita yang pertama Untuk objek kedua kita langsung dari Jakarta Timur Kita langsung menuju ke Jakarta Pusat yaitu kita mengunjungi Museum Gajah Dan juga Monas Dan diakhiri dengan tunjungan ke ITC Cempakamas Untuk acara makan siang kita kondisikan Mohon maaf besok di hari pertama Kita makan siang di Museum Gajah Kita kondisikan pakai lunchbox Pake box ya Dan juga untuk malam harinya Kita kondisikan di ITC Juga pakai box lagi Mohon maaf atas Mungkin tidak kenyamanannya Karena emang Disitu Itulah Untuk memberi singkat waktu Dan juga untuk Memudahkan kita Dalam hal koordinasi Karena wabuhan kita sangat banyak Untuk di hari kedua Setelah acara Dari ITC Cempakamas Kita akan check in Yang perlu saya informasikan Dan saya tekankan Untuk hotelnya kan hotel bintang tempat Ya Jadi Kita akan Menginap di hotel Haruka Ya Mangga 2 bintang tempat Karena itu Dengan Amat sangat Yang mungkin Ada satu dua Yang Suka Atau Kebiasaannya merokok Tidak diizinkan Membawa rokok pun Tidak diizinkan Ya Apalagi merokok di dalam ruangan Karena apa Nanti Seumpama di dalam Ada yang Merokok Nanti alarmnya Akan menyala Dan nanti Kita akan kena cas Atau kena Denda 500 ribu Ya Jadi mohon Di hotel Tidak Boleh Merokok Mohon kerjasama Adik-adik ya Oke Terima kasih Untuk selanjutnya Kita akan bagi hotel Kamar hotel Nanti Isinya ada yang Empat Ada yang lima Kita kondisikan nanti Di Lobby hotel Untuk di hari kedua Kita akan check out Kita check out Atau keluar dari hotel Paginya Untuk kita akan makan Pagi dulu Lagi Makan pagi Mandi pagi Selesai Makan paginya Kita peras manat di hotel Hari pertama Hari kedua Dan untuk hari Hari kedua Di ancor Ya Kita juga akan peras manat Di malam harinya pun Kita akan peras manat Jadi Kita ganti Yang seharusnya Hari pertama Itu ada Makannya Peras manat Kita kondisikan Bok semua Karena kondisi ya Di hari kedua Kita kondisikan Makannya Pakai Buffet semua Jadi Peras manat semua Ambil sendiri Atau Sebelum sampai Lokasi Kita mau berhenti Pasti kita info Kita mau berhenti Mau ngapain Kita info Jadi biar kita bingung Dan nanti Sebelum sampai di Atim pun Kita informasi lagi Kita mau ngapain Disini ya Dan juga Selama Perjalanan Kita info Kita berhenti Mau kemana Mau ngapain Sampai jam berapa Insya Allah kita kondisikan Agar adik-adik Tidak bingung Dan Pasti Informasi yang Kami sampaikan A1 Atau paling Yang perlu saya sampaikan Selama perjalanan Tolong adik-adik Ingat teman duduknya Kalau sudah disitu nyaman Nggak usah pindah-pindah ya Jadi sudah Di nomor 9 dan 10 adik Jangan pindah ya Agar supaya apa Nanti sewaktu di Tempat wisata Adik-adik tidak bingung Kita tanya yang Belum masuk siapa Teman duduknya Tolong-tolong ditengok Teman duduknya ada Berarti sudah complete Yang belakang pun juga begitu Agar memudahkan kami Dalam hal Cek dan recheck Oke ya Oke kalau sudah Tidak ada pertanyaan Silahkan menikmati perjalanan Tapi seperti yang saya Telah saya info tadi Kita nanti akan berhenti Untuk kondisional Nanti untuk yang pengen Kalau tidak ada Kita akan Cus Untuk Melanjutkan perjalanan Sampai di Jakarta Oke saya rasa itu saja Yang perlu saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mungkin ada tambahan Cukup ya Barang bawaan Selalu dijaga sendiri-sendiri ya Selalu dan selalu Dan pengen yang mungkin Selama perjalanan Ada yang HPnya sudah habis Baternya bisa ngecas di kanan kiri Di atas Bagasi sini Dan ada 1,2,3,4 mungkin Bisa bergantian ngecasnya Tapi Mohon maaf untuk powerbank tidak diizinkan Hanya untuk ngecas HP saja Ya Oke Oke Di atas sini Di kota ini Di sebelah Speaker biasanya Coba tengok saja Oke Banyak hilaf Mohon maaf Selamat menikmati perjalanan Sahihri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Melihatmu bahagia Satu hal yang terindah Satu hal yang terindah Anugerah cinta yang pernah ku punya Kau buat ku percaya Ketulusan cinta Seakan kisah sempurna kan tiba Masih jelas teringat Perlukanmu yang hangat Seakan semua time mungkin menghilang Kini hanya kenangan Yang telah kau tinggalkan Tak tersisa lagi Waktu bersama Mengapa masih ada Sisa rasa di dada Bisa aku pergi begitu saja Mampukah ku bertahan Tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan rindu untukmu Masih jelas teringat Masih jelas teringat Terlukanmu yang hangat Seakan semua tak mungkin menghilang Tuhan sampaikan Tuhan sampaikan Tuhan sampaikan rindu untuknya Tuhan sampaikan rindu untukmu Tuhan sampaikan rindu untukmu Tuhan sampaikan rindu untukmu Tuhan sampaikan Tuhan sampaikan rindu untukmu 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 Mengapa ada pertemuan itu Yang membuat aku mencintaimu Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu yang mampu tanpa aku Bagaimana Mungkin kini kau bersama yang lain Walau hatimu untukku Adakah kesempatan untuk cintaku Bahagia walau kita berbeda Mungkin kamu bukan untukku Tapi kau selalu di hatiku Kamu pulangnya Maasih buat selama ini Kamu jangan kangen sama aku Bagaimana Kamu baik-baik saja disini Semoga nanti kita bisa ketemu Bagaimana Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu Bagaimana kau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu Yang mampu tanpa aku Tak seperti kamu Bagaimana 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 Aku yang dulu, sang juara yang jumawa Kan ku rayakan kemenangan di atas kekalahan Aku yang dulu, sang penentu kebenaran Tanpa ruang warna berbeda, hanya hitam dan putih Namun hidup bukanlah sekedar Kemenangan mengalahkan menyalahkan Ku buka hati, ku buka pikiran Kini ku siap tunjukkan pada dunia Ini aku baru, ini aku yang akan selalu Mendengar untuk memahami, melihat lebih dalam Ini aku baru, ini aku yang akan selalu Menangkap segala kebaikan di atas kehebatan Ini aku baru, akulah telaga Pening bagai cermin Bisa ku lihat jelas bayangan Diriku yang terdalam Dulu ku berambisi Ingin menyubah dunia Namun kini ku sadari Perubahan berawal dari diri Detik ini ku siap nyatakan Ku kan buktikan, ku kan tunjukkan Pada dunia Ini aku baru, ini aku yang akan selalu Mendengar untuk memahami, melihat lebih dalam Ini aku yang baru, ini aku yang akan selalu Mendengar untuk memahami, melihat lebih dalam Menangkap segala kebaikan Anak-anakku sekalian dari SMP, Degi? Dua binangun Binangun Binangun? Ah, nggak tahu dari mana binangun Jelajah, jelajah Ya baik, selamat datang di menonton Pancasila Saki, anak-anakku sekalian Hari ini saya akan membawa keliling Namun kita sebelum keliling Barangkali ala baiknya kita di alam saja Berdiri Karena kalau di sini nanti Akan ada banyak kejadian Saya akan membawa keliling Dan kita berada di sini Ada pembantaan apa yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak sayang Tak sayang maka tak Tak sayang maka tak Tak kita Nah, oleh karena itu Sebelum kita keliling Saya memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Basri Ampah Ujim Abad Badan Saya memperkenalkan diri Tentu Saya memberi Mbak Basri Dan SMA Dan beliang Selan beliang Selan beliang waktu ini secara umum ternyata di Jalan Raya Pondokide, Jalan Raya Pondokide seluruhannya Lubang Guaya, di Jawadarian Bagus. Nah orang biasanya berpikiran di Lubang Guaya, di dalam Lubang ada Guaya. Nah ternyata ini adalah satu tempat, maka nama Tantik Selurahan dan sekarang ini adalah satu tempat yang berada, sekarang itu adalah satu tempat yang terjadi, di mana pernah terjadi suatu turi siwa, yang biasa kita dengar dengan ini lagi, 30 kb. Nah ini tempat monumen dengan luar 16,4 kb. Nah tempat anak-anak sekarang berada, sekarang duduk, ialah tempat atau kemengdian tanda 30 kb. Ya kita berhasil mencari, yaitu gerakan tanda 30 kb, lalu 1365 kb. Mereka menculik para proyira, diantaranya 6 proyira sisi dan 6 proyira sisi. Pada malam itu, mereka mencari kejamannya di Jakarta mencari ke rumahnya, lalu kemudian ke dalam keadaan itu, atau mati, ke dalam keadaan itu. Nah disini dulu ada 13 kb. perubahan dengan luar 17 kb. Nah disini dulu ada 13 kb. Nah disini dulu ada 13 kb. Nah disini dulu ada 14 kb. diantaranya adalah 5.5 besar 5.5 besar 5.5 besar 5.5 besar 5.5 besar 5.5 besar jangan mali terbunuh tersepat di rumah nah dulu diletakkan di depan rumah sekitar 9 meter di depan sana ada 10 pohon besar 7 pohon kari nah pada malam tersebut lepas perwira yang ada di dalam rumah dan para perwira itu mengakui adanya jawat utara nah Dewan Tiana yang dimaksud disini adalah cinta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia bahwa mereka lombok kentral yang akan mengambil alih kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno nah lalu kita lihat itu setelah kita lihat sekarang itu ada sumur nah itulah yang disebut dengan sumur malu karena mereka setelah disitra di tempatnya dibunuh lalu kemudian lalu kita kemalam dan kita lihat lalu di belakangnya ada rumah di dalam 보이ga telah menempa di tempatnya untuk menangkan lalu kita lihat yang di tempat 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 kemudian Kita jelaskan dengan perempuan, yaitu mereka yang terjabung dalam perubahan kita, di bawah maksa hidup. Bagaimana cara menurutnya, atau lebih, dari alam, kompong, yang namanya pemuda rakyat, apa kering, tidak ada kualitasnya perempuan khusus, kita jelaskan dengan perempuan, dan bulan kita akan melancarkan perempuan ini sejauhnya apa? Makanya berhubung dengan angkatan serupa, yang menurutnya adalah romap, yang menurutnya adalah angkatan bersama, angkatan darat, angkatan kedua, dikantangan, laut, angkatan istri, dan dikantangan darat, Kemudian saat itu, angkatan tempat adalah Keupungan Istri, dan adanya membuatkan, dikantangan dikantangan ini, berkantangan dikantangan dikantangan, dikantangan dikantangan, yang menandatang dikantangan. Nah, anakku sekalian, lalu kemudian menikmati dikantangan pada malam, dan yang mencuri itu adalah rompong PKI, yang terakhir nyaman saja, ada kesentaranya, ada dikantangan, ada dikantangan. Mereka, merupakan, berkantangan dikantangan dikantangan, dikantangan, dikantangan dikantangan, dan terakhir nyaman, dan dikantangan. Nah, anakku sekalian, lalu kemudian menurutkan, juga berada, monomin pancang kerasa, bangunan utama, yang dikantangan tubuh, tubuh manor, dan dikantangan, dari sihat, tremol, ya, dengan adanya, untuk sahabat senang, dan juga, selanjutnya, tidak berwarna, kita mencuri itu yang lain, mencuri itu, mempunyai rata-rata. Mereka, kita hanya mencuri itu, dan berkubah kutus, yang mencuriakan, mencuri itu, dari mana, berwarna, mencuri itu, dan mencuri itu, merupakan, mencuri itu, yang mencuri itu, yang mencuri itu, yang mencuri itu, anjir, berharisnya, berharis, bahkan, ndang, tidak mau, restriction, kita berada, di depan rumah atau Anda sudah menyaksikan salah satu rumah bersejarah yang mengurus ini di mana salah satu anggota TK Padang Hattu nah di dalam rumah kita di mana sang burung mengatakan penajaran penajaran R R R R R R R R R Nah, jangan turut berdiri. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Sekarang kau semangat teman-teman? Ada! Sekarang kau semangat teman-teman? Ada! Mana? Ini dia! Daha? Ini dia! Anjak si la? Selamat pagi!!! Selamat pagi dziada! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Terima kasih. 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 Terima kasih.